Intro Sepanjang 1817, roda pertempuran terus berputar. Rakyat Maluku menggempur balik Belanda yang baru saja mendapatkan kepulauan Maluku dari Inggris. Intro Kiporia Belanda yang kemudian berujung ke hancuran saat rakyat bersatu membabat habis mereka di bawah sosok komando yang amat tangguh, pemberani dan sukar dikelahkan. Bukan perkara mudah bagi Belanda untuk menyingkirkan orang yang telah membuat POC rugi besar. Dialah Kapitan Batiburan. Thomas Matulesi alias Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di haria Pulau Saparua, Maluku. Patimura tumbuh ketika kepulauan Maluku mengalami masa peralihan penguasaan dari Belanda ke Inggris sejak tahun 1798. Kala Inggris mulai berkuasa, Patimura mudah masuk dinas militer Korps Ambon, bentukan negeri Britania raya itu hingga mencapai pangkat sersan. 13 Agustus 1814, Inggris dan Belanda menyepakati Traktat London yang berisi bahwa Inggris harus mengembalikan wilayah di Nusantara yang semula hak milik Belanda, termasuk kepulauan Maluku. Hal itu lantas menimbulkan petaka bagi rakyat Maluku. Belanda memperlakukan kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Monopoli rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang tinggi, memindahkan penduduk untuk dijadikan pekerja paksa, hingga persoalan pelayaran Hongi. Kondisi politik, ekonomi dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad dengan Belanda, rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patibura. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir Raja-Raja Patih melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Serangan pun dimulai. Pada 16 Mei 1817, pasukan Patimura berhasil merebut benteng Du State dan melewaskan Residen Johannes Rudolf Vandenberg, beserta 19 orang pajurit Belanda. Rantetan perang juga terjadi di titik-titik krusial lainnya, baik di darat maupun di laut. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Patimura, termasuk dalam pertempuran Wasisil, Hattawano, Hitung, hingga Seram Selatan. Belanda semakin terdesak. Demi menemukan cara untuk menghentikan sepak terjang Patimura yang kian menakutkan, akhirnya di Fight at Impra, alias politik pecah belah pun diterapkan. Belanda berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka kepada Patimura, termasuk Pati Akoon dan Domingos Thomas Tuwana Potta. Akhirnya, pada 16 Desember 1817, Patimura bersama Antone Ribut, Filip Latumahina, dan Saif Parinta berhasil ditangkap dan dihukum gantung di depan Benteng New Victoria, Kota Ambon. Kapitan Patimura gugur di tiang gantungan pada usia yang masih muda, 34 tahun. Pada 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. pemerintah Republik Indonesia menemukan semangat Terima kasih.